selamat menikmati yang pertama bentuk seperti ini terus selanjutnya adalah bentuk seperti ini terus yang selanjutnya lagi adalah bentuk seperti ini sebelum mengerjakan ini ingat kembali kalian harus menghafalkan peraturan bilangan berpangkat senjatanya dihafalkan dulu yang pertama adalah jika A pangkat M dikali A pangkat N maka kalau ini pangkatnya M dan N dikalikan berarti nanti pangkatnya dijumlahkan terus kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi terus kalau di dalam kurung nanti dikali terus selanjutnya bisa dilihat disini ya nah oke kita kerjakan soal jenis yang pertama jika kalian menemukan soal seperti ini ini cukup mudah ya jadi tinggal nanti kalau ini per ini berarti pangkat yang sejenis dari bilangannya ini tinggal dikurangi jadi untuk mengerjakannya berarti dalam kurungnya dikerjakan dulu A pangkat min 5 dikurangi min 4 min ketemu min jadi plus plus 4 dikali B pangkat 4 per B pangkat 5 berarti B pangkat 4 dikurangi 5 dikali C dengan C C pangkat 3 dikurangi 2 dalam kurung 2 jadi A dikurangi A pangkat min 5 ditambah 4 berarti A pangkat min 1 dikali B pangkat min 1 dikali C pangkat 1 kamu bisa nulis 1 disini atau tidak perlu ditulis ini dalam kurung pangkat 2 ingat kembali tadi kalau di dalam kurung berarti pangkat yang di dalam sama di luar dikalikan berarti ini juga sama A min 1 kali 2 berarti sama dengan min 2 dikali B min 1 kali 2 sama dengan min 2 dikali tadi C pangkat 1 berarti C 1 dikali 2 sama dengan 2 jadi jawabannya A pangkat min 2 dikali B pangkat min 2 dikali C pangkat 2 bentuk bentuk bisa kamu ubah ke bentuk seperti ini jadi min 2 ini bisa jadi positif dengan cara ditaruh di bagian bawah A pangkat 2 kali B pangkat 2 jadi jawabannya ini juga bisa yang ini tergantung pilihan ABC untuk mengerjakan soal seperti ini kalian harus fokus ke pangkat bilangan pecahan jadi fokusnya ke sini angka 3 2 3 selanjutnya adalah 8 ini kita ubah ke bentuk bilangan berbangkat jadi kita cari pangkat 3 bilangan apa yang pangkat 3 bisa mendapatkan 8 jadi 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya jadi 2 kali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 jadi 8 ini kita ubah jadi 2 pangkat 3 pangkatnya tetap sama dikali 4 per 3 ini juga sama 25 berarti berapa kali berapa kurangi ya ini 5 berarti pangkat 2 jangan lupa tadi pangkatnya adalah kali 1 per 2 ditambah ini 125 pangkat 1 per 3 ingat tadi misi kita adalah untuk menghilangkan bilangan pecahannya jadi per 3 ini biar hilang jadi yang sulit atau masalahnya ini kita pecahkan dulu berarti 125 125 itu berarti 5 pangkat 3 dikali tadi 1 per 3 jadi 125 itu bisa jadi bentuknya dirubah menjadi 5 pangkat 3 kalau kalau sudah seperti ini akan mudah mengerjakan jadi 2 pangkat 3 ini karena 3 kali 4 per 3 pangkatnya seperti ini ini kita bisa coret ini juga sama ini juga sama jadi tadi 8 dirubah ke 2 pangkat 3 25 dirubah 5 pangkat 2 dan 125 dirubah ke 5 pangkat 3 itu fungsinya adalah untuk menghilangkan pangkat bilangan pecahannya jadi biar mempermudah jadi tinggal sisa karena kita sudah coret berarti kan sudah 1 1 kali 4 berarti 2 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 1 ini tidak usah ditulis ya ditambah 5 pangkat 1 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikurangi 5 ditambah 5 karena disini min 5 plus 5 berarti langsung coret saja ya jadi hasil akhirnya adalah 16 gitu pokoknya hilangkan dulu pangkat bilangan pecahannya biar mempermudah kamu mengerjakan ya terus yang 8 25 125 ini disesuaikan dengan pangkat yang pernya ini jadi untuk menghilangkan pernya ini kamu harus menyesuaikan dengan pangkatnya ya gitu atau kelipatannya bentuk ketiga tadi yang kedua kita harus fokus ke bilangan pecahan kalau yang ketiga ini kita fokus ke bilangan besarnya ini ya gitu disini kita disuruh untuk mencari nilai x nya berarti ini kita rubah dulu akar ini bisa berlaku seperti ini 25 pangkat x plus 6 karena disini akar 3 berarti kita rubah per 3 disini ini sama sama dengan 125 pangkat x dikurangi 1 kalau sudah dirubah kita sudah tahu pangkatnya sekarang tugasnya adalah menyelesaikan bentuk yang ini bentuk 25 dengan 125 ini kita ubah ke bentuk yang sama jadi ini kita rubah menjadi 5 pangkat 2 jadi 5 kali 5 sama dengan 25 kita rubah seperti ini ya 25 nya jangan lupa dikali x ditambah 4 per 3 sama dengan 125 kita rubah 5 pangkat berapa berarti disini ditulis 5 pangkat 3 jangan lupa ini dikali dikali dalam kurung x dikurangi 1 kalau sudah bentuk seperti ini kamu boleh menghilangkan angka 5 jadi kita kerjakan yang pangkatnya saja ini ya saya hilangkan jadi kita fokus ke pangkatnya saja berarti disini 2 dalam kurung x ditambah 4 per 3 sama dengan 3 dalam kurung x dikurangi 1 nah soal ini kamu juga bisa sederhanakan lagi jadi disini 2 x ditambah 8 per 3 sama dengan dikali ya dikali silang 3 x per dikurangi 3 nah karena disini ada 3 kamu bisa menghilangkan 3 nya dengan cara di kali 3 jadi ini 3 dikali 3 nanti kamu bisa sini ya kali 3 ini hilang terus disini nanti dikali 3 atau dengan cara perkalian silang disini bisa per 1 jadi disini 2 x ditambah 8 karena kali 1 berarti tetap ya sama dengan 3 dalam kurung 3 x dikurangi 3 nah 2 x ditambah 8 sama sama dengan 3 kali 3 x sama dengan 9 x 3 kali 3 sama dengan 9 ini pokoknya jangan sampai salah ini adalah negatif kalau sudah berarti x dikerjakan dengan x disini ya biar x nya tidak negatif berarti saya kerjakan yang besar disini berarti yang saya pindah 2 x nya 9 x dikurangi 2 x sama dengan 8 ya yang ini yang pindah ditambah 9 9 kurangi 2 sama dengan 7 x terus disini berarti 8 ditambah 9 17 berarti x nya itu sama dengan 17 per 7 jadi ketemu 17 17 per 7 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3